Kita dilahirkan dengan dua mata di depan wajah kita, karena itu kita tidak boleh selalu melihat ke belakang, tapi pandanglah semua itu ke depan, pandanglah masa depan kita. Kita dilahirkan dengan dua buah telinga di kanan dan di kiri, supaya kita bisa mendengar semuanya dari dua buah sisi untuk bisa mengumpulkan pujian dan kritik. Menyeleksi yang mana yang benar dan mana yang salah, karena apa yang kita dengar belum tentu sebuah kebenaran. Kita dilahirkan dengan otak dalam tengkora kepala kita, tidak peduli semiskin apapun kita, kita tetap kaya, karena takkan ada satu orang pun yang bisa mencuri otak kita, pikiran dan ide kita. Dan apa yang kita pikirkan di dalam otak kita jauh lebih berharga dari emas dan perhiasan di dunia ini. Kita dilahirkan dengan dua mata, dua telinga, tapi kita hanya diberi satu mulut, itu artinya kita harus lebih banyak mendengar dan melihat daripada bicara. Berhati-hatilah dengan apa yang kita ucapkan, karena ucapan yang menyakitkan sulit ditarik kembali. Bicara yang perlu, tapi lihat dan dengarlah sebanyak-banyaknya, supaya kita tidak menyakiti perasaan orang lain. Sahabatku, kita hanya diberikan satu hati, jauh dalam tulang iga kita, agar mengingatkan kita pada pengharapan dan pemberian kasih yang berasal jauh dari lubuk hati kita. Belajar untuk mengasihi dan menikmati, betapa kita dicintai, tapi jangan pernah mengharapkan orang lain untuk mengasihi kita sama seperti kita, mengasihi mereka. Berilah kasih tanpa balasan, dan pada akhirnya, kita menemukan arti kasih yang jauh lebih indah. Seperti tertulis di dalam Alkitab, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapak kita. Kolos 3 ayat 17 Selamat menikmati, dan selamat menikmati, dan selamat menikmati.